Bagaimana dengan suami yang tidak adil membagi waktu untuk istri kedua, dia miring dia melu kiamah, Allah yang akan menghakimi dia dia melu kiamah, tapi bukan berarti istri berhak menjadi hakim terhadap suaminya. Yang menghakimi dia nanti siapa? Allah jangan istri tiba-tiba jadi hakim, kamu itu dilaknat, kamu itu miring, kamu itu bukan hakim, gak boleh, tetapi saya tidak terdolimi Ustadz, pilihanmu dua, kalau kau tetap sama dia kau tetap baik, kalau kau tidak kuat tidak baik kau minta mundur, gak ada pilihan saya mau sama dia tapi dia harus saya marahi, gak ada pilihan itu, gak ada pilihan itu, pilihan itu cuma dua, Mau barang sama dia berarti harus baik, kalau gak baik, gak sabar saya tidak bisa, berarti kau harus mundur, kau mundur tidak dosa, tapi kau tetap bersama dia lalu kau hakimi dia, kau zolimi dia, kau dosa. Lebih banyak waktu untuk istri pertama, lebih sering mengajak jalan-jalan istri pertama, dan bagaimana sikip istri kedua, karena istri kedua malas ribut, dia mencoba bersabar dan mengharap berikan pengganti kebaikan dalam bentuk yang lebih baik. Boleh kau sebutkan kepada suami, tetapi ingat, semua yang dirasakan oleh istri belum berarti itu pasti terjadi. Paham maksudnya? Gak paham mbak? Harus paham mbak. Gak semua yang diceritakan istri itu terjadi, dia menceritakan perasaan, bukan kejadian. Betapa banyak perempuan-perempuan datang sama saya bercerita tentang perasaannya, begitu ketemu suaminya, itu cuma perasaan dia, bukan kejadian. Kalau kita dengar apa yang dia ceritakan, seolah-olah sudah, bumi ini sudah hancur, lebur, ternyata itu perasaan dia. Seperti ini juga, saya gak tahu. Mungkin dia merasa suaminya jalan-jalan yang pertama, dia enggak. Ini kenyataan atau perasaan? Allah alam. Kalau itu perasaan, maka dia harus mengutarakan perasaan. Gak apa-apa diutarakan. Aku merasa cemburu. Aku merasa kamu lebih sering sama dia. Jangan dipendem. Dipendem, dipendem lama-lama nanti meledak baru marah, betul-betul marah. Tidak, dibicarakan. Kalau si suaminya baik, pasti si suaminya kasih solusi. Yaudah yuk, kamu jalan-jalan sama saya kapan? Kalau ternyata itu cuma perasaan, si suami gak merasa begitu, akan diklarifikasi. Itu perasaan kamu. Saya di waktu kamu berapa hari, di dia berapa hari. Sama. Jadi, kadang-kadang perempuan berbicara, bercerita tentang perasaan, tapi bukan bercerita tentang kenyataan. Dan itu banyak. Seperti, kalau memang ternyata betul suaminya gak adil. Tadi sudah kita katakan, cuma dua pilihan. Kau sebutkan kepada suamimu, aku gak mau, aku tetap mau adil. Kalau kata suami, aku mampunya begini. Kamu, kamu cuma sehari, dia dua hari. Kau punya hak untuk memilih hidup. Mau mundur, halal bagimu. Kalau kau tetap maju, dan setuju dengan apa yang dikatakan suami, kau harus konsekuensi dengan apa yang kau telah setuju itu. Kalau tidak, sebagaimana saudah. Saudah itu istri Rasulullah SAW yang dinikahi pertama kali oleh Rasulullah setelah Rasulullah bercerai dengan Khadijah. Jadi bukan Aisyah yang pertama kali dinikahi setelah cerai dengan Khadijah. Saudah. Setelah menikah dengan saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Maka saudah ini perempuan yang memang usianya lebih tua daripada istri-istri yang lain. Saudah tahu Rasulullah SAW itu... Keinginan saudah tidak seperti keinginan istri-istri yang lain. Maka saudah menginfakan hari. Ya Rasulullah, hariku kukasih buat Aisyah. Artinya apa? Dia mengalah dari dirinya, tapi yang penting dia tetap bersama Rasulullah SAW. Karena ketika itu mungkin saja kalau dia tetap minta waktu yang sama, Rasulullah tidak punya waktu yang sama, akhirnya saudah diberi-beri. Sampai jumpa di video selanjutnya.